Rapsa Hai Dua, artinya Doaku Kepada Tuhan, adalah serial drama televisi berbahasa Hindi India yang tayang perdana pada tanggal 28 November 2022 di ZTP. Serial ini dibintangi oleh Yesyarugani, Dirajdopar, dan Sirat Kapoor sebagai pemeran utama generasi kedua. 22 tahun kemudian, saudara tiri yang tidak disadari, ibadat dan manat sekarang sudah dewasa dan berbagi ikatan persaudaraan yang kuat, percaya diri mereka sebagai saudara kembar. Ibadat paling menghargai keluarganya dan telah berubah menjadi orang yang sederhana, percaya diri, dan manis. Dua acu-ta'acu terhadap ibadat, yang mendambakan cinta dua sejak kecil dan tidak menyadari bahwa ibu kandungnya adalah Ghazal. Anggota keluarga masih membenci ibadat dan memperlakukannya sebagai orang buangan, karena menjadi putri Ghazal. Kainat kembali ke India bersama keluarganya untuk membalas kematian Haider dengan menghancurkan kehidupan dua dan ibadat. Sebelum berangkat ke London, Subhan telah berjanji kepada manat untuk tetap berhubungan dengannya melalui email, tetapi dia mengabaikannya. Jadi, alih-alih dia, ibadat menulis email kepada Subhan selama ini, agar dia tidak marah. Namun, saat ini, Subhan menyatakan cintanya kepada manat, mengira bahwa manat adalah orang yang menulis email kepadanya, dan melamarnya, meninggalkan ibadat yang hancur, yang juga mencintainya. Manat menolak Subhan, karena dia sudah memiliki pacar, Farhan. Dua menerima ibadat sebagai putrinya dan meminta maaf kepadanya karena tidak memberinya kasih sayang selama ini. Sesuai rencana, manat setuju untuk menikahi Subhan tetapi melarikan diri dengan Farhan, membuat Subhan menjadi kesal. Semua orang menyalahkan ibadat sementara dua mempercayainya dan memintanya untuk menikahi Subhan ketika kesehatannya memburuk. Farhan menyiksa manat dan mencoba menjualnya membuatnya menyadari kesalahannya telah meninggalkan Subhan sementara Subhan salah paham terhadap ibadat. Pada hari pernikahan, manat kembali tetapi Subhan menikahi ibadat setelah mempermalukannya, membuatnya dendam. Ibadat mengungkapkan kepada Subhan bahwa bukan manat, dialah yang menulis email kepadanya, dan Subhan merasa dihianati karena dia berbohong kepadanya selama ini. Kainat yang dendam menambahkan bahan bakar ke dalam api dengan menceritakan kisah dua Haider Gazal kepada manat dan bagaimana ibadat memang putri Gazal, membuat manat memutuskan untuk mengikuti jejak Gazal dalam mencoba merebut suami ibadat, Subhan seperti Gazal mencoba merebut Haider dari dua. Manat melibatkan Farhan dalam konspirasinya dan keduanya memanipulasi Subhan agar percaya bahwa ibadat telah merencanakan segalanya dengan Farhan dan mencoba memisahkan Subhan dan manat. Subhan mulai membenci ibadat dan memulai hubungan di luar nikah dengan manat, yang segera terungkap di depan semua orang. Ibadat mengetahui bahwa dirinya adalah putri Gazal dan menjadi berani serta bertekad untuk menyelamatkan pernikahannya dari tangan manat. Gazal ternyata masih hidup dan telah kembali setelah 22 tahun, untuk membalas dendam pada dua, kisah pun masih berlanjut.